So welcome back to my channel Jadi istri dari video ini adalah perjalanan pulang saya dan kekasih hatiku Dari tempat dia berdinas yaitu Polsek KP3 Laut Kawasan Komako Polres Mimika Dan sebelumnya saya meminta maaf karena saya hilangkan suara aslinya Sebab yang bawa motor adalah seorang pembalap Jadi itu suara angin lebih kencang daripada saya punya suara yang bicara ini So lanjut Jadi Kawasan Komako itu kalau kita mau bilang adalah daerah pantai Karena disini ada pelabuhan untuk kapal putih masuk Kemudian pelabuhan kontainer juga sekaligus Ada juga pelabuhan perikanan Ada pertamina juga disini Kemudian ada VLTA Membangkit listrik tenaga air Kalau saya tidak salah ada disini Dan ini merupakan salah satu kawasan hutan bakau terpesat di Indonesia Dan sangat dilindungi ya teman-teman Jadi saya kan sekadang-kadang ini hobi mancing Dan ini setelah sekian lama baru saya pergi ke Komako Selang Dengan tidak tahu dirinya saya menginap lagi Komako Ini jembatan besar jembatan panjang pertama Dan paling masing-masing Dan paling masing-masing Kalau kita lihat disini pas mulai hari Pas mau sarsip gitu Alay-alay Terus lanjut lagi Pokoknya nih selama kita masih ada di kawasan Pomako Belum masuk ke kampung yang lain Pasti kiri kanan jalan itu dipenuhi dengan hutan bakau Semuanya hutan bakau Kiri kanan dan itu luas sekali guys Saya telah di Pokoknya disini tuh masih asri Asri sekali Ini pun masih di Komako Jadi ini nih Banyak perumahan-perumahan ya Jadi warga disini tuh tinggalnya di rumah panggung Rumah panggung sederhana Mereka juga punya usaha Seperti jual ikan Jual kerang Jual kayu bakar Disini tuh masih jual kayu bakar ya guys Biar kalian tahu Tapi ada sekolah juga Ada gereja Jadi untuk area pantai Terutama Pomako Mayoritas ada makaroli Ini ada Terutama Ada pentamina disini Nanti Kalau Baju lagi ke depan Jadi banyak saat ini Rek-rek besar yang lewat disini Terutama Tidak put something within you Disini tuh banyak Dan ini adalah jembatan pacar Yang akan kau kita mencucu terbaru Jadi ke pomako Kalau dari kota ke pomako Terutama Satu tingin yang Jadi nih Kalau yang punya kekuatan super Dia pasti akan bertahan Dan tidak akan berang Tapi kalau tidak punya kekuatan super Seperti saya Ya ampun Pasti nih Sudah kerang-kerang itu Pantata Ini nih Ini yang saya bilang Ini PLTA Iya Iya Ini kalau saya tidak salah Dan teman-teman bisa lihat Ini Semua masih Putan bakal Ini tuh panjang Saya Putan bakal Ini masih Kawasan pomako Terus keluar dari Kawasan pomako Jadi Putan bakal masih Putan bakal Pun masih ya Kita Ini masih sebentar Kita akan dikasih Sampai Lalu saya Setelah Mereka Di Dapas Kampu 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 For something within you Nights in California Fly, passing homes Yeah, right, but sunset colored sky Chillin' by the ocean Drivin' up the mountain Soap in the endless beauty All of you You know it feels a lot There are other people queued Pokoknya 1 Indonesia Pasti ada di sini Tapi kan tidak mungkin Saya bisa di situ satu saat Oh, mungkin itu tempat transportasi Ini sebenarnya sih Kita sudah mau keluar dari kawasan Tidak-idak Masih panjang Tuh guys, kita melihat Nah, di situ ada Kali-kali kah muara-muara kemudian dan kita sudah sampai di batas Komako kampung Komako jadi sekarang kita masuk ke kampung Hiripau ini Hiripau kalau saya tidak salah di sebelah sini ada kawasan mister TNI di sini angkatan darat jadi sepanjang jalan ini ada ini pokoknya kawasan militernya TNI angkatan darat nah itu jadi di sini tuh apa yang namanya everything in this world will be okay pasti ada nah bisa nampak hari latihan bener-bener disini nah lanjut lagi i know you feel this movement right here you just be vibin' reachin' reachin' for somethin' within you nai-t's in california fly passing homes yeah wild by sunset color sky dan darat chillin' by the ocean dropping up the mountain soaked in the endless beauty all of you you know it feels alright 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 lanjut dengan sepnya mulut yang jelas tuh berbenaran ada anak-anak sekolah dong baru pergi sekolah kayaknya eh sorry sorry dong baru pulang sekolah karena ini pas kita pulang itu sudah jam setengah dua belas siang jadi kalau disini banyaknya jual kalak jual pisang itu kawasan dan biasanya saya kalau teringin pengamer tuh pasti saya siap di saat suatu berada sekolah berada sekolah berada sekolah SD tadi i know you feel this movement right here you just be vibin' reaching reaching for something within you i know you feel this movement right here you just be vibin' reaching reaching for something within you within you nights in california fly passing homes yeah right by sunset colored sky chillin' by the ocean drivin' up the mountain so in the endless beauty all of you you know it feels alright the ocean and the sea oh di rancis rancis di rancis sing maf rancis polsek pitik di meka tim sudah ini sudah mau dekat-dekat kota jadi kalau di kawasan yang ini ini paling banyak perkebunan nah tapi di sini masih ada yang bawa motor adalah pembalap jadi kita cepat sekali sampai di kota kalau saya terasa lah itu sampai sekitar 45 menit dari waktu yang sebenarnya satu-satu tengah-tengah nah itu ada kubur-kubur jagung di dalam kubur sebelah sana tuh ada cabai ada tomat pokoknya ini kawasan perkebunan ada kacang panjang, pisang pisang, ada jeruk-jeruk pokoknya di sini kawasan berkebunan dari itu kira-kiranya ya dan kita sudah dapat kompensi di dalam kubur daya berarti sedikit lagi SP SP kakilo kakul terasal disini eh mama etang dan sedikit sedikit lagi kita sudah mau sampai di SP1 dan SP4 lanjut sampai enjung padahal sudah sampai jadi kalau sebelah kiri sini ada ke arah SP1 sebelah kawasan juga arah SP4 jadi hanya beda di kiri dan kanan saja di SP2 jadi maju ke depan lagi kita sudah ada di nama listrik tapi dengan tangku bahwa itu kan terpasangan di pulau warna orange bahwa saya jalan ini dengan HP taruh ke atas jelen dengan kondisi baterai sudah mau jadi sorry karena saya tidak bisa sampai bisa punya rumah dan ini adalah salah satu ini sudah ada gereja martengite di depan sana selamat menikmati